inilah hasil masakanku hari ini teman-teman bikin telur dadar pari hijau selamat mencoba ya teman-teman semoga bermanfaat langsung saja kita lihat cara masaknya ya disini aku siapkan ada pari ada telur ada bawang kere atau daun bawang ada cabai ada bawang putih nah ini sudah aku cuci semua nanti langsung saja aku potong-potong bawang putih sama cabai bawang putih parinya semua aku potong-potong teman-teman langsung saja kita mulai parinya dipotong tipis-tipis saja teman-teman biar cepat masaknya kalau pari sesuai selera mau berapa putih pulih saja sesuai kebutuhan kita tidak perlu dikasih garam dulu enggak patah teman-teman enggak baik nah lagi saja kita potong daun bawangnya biar wangi teman-teman kalau ada daun bawangnya itu rasanya beda juga nah dan bawang sudah selesai langsung saja aku potong bawang putih enggak usah terlalu banyak teman-teman bawang putihnya secukupnya saja biasanya kalau suka bawang merah dikasih bawang merah tapi ini enggak ada ya cuma bawang putih saja sama cabai cabai bunda aku potong-potong langsung saja aku siapkan semua biar kita pecahkan telurnya aku masak dua telur udah cukup dengan soalnya aku makan sendiri langsung kasih garam sama merica secukupnya saja dan kita aduk-aduk setelah itu langsung bisa kita dadar kita aduk sampai merata ya teman-teman biar garamnya itu enggak menggumpal kita aduk-aduk sampai merata dan langsung kecepatan wajahnya untuk menggoreng kita panaskan minyaknya dulu kalau sudah panas langsung saja kita masukkan telurnya kita ratakan biar rata biar enggak tebal tipis kita ratakan sesuai jangan telur yang ada di bawah tidak kering langsung saja dibalik kalau sudah mateng nah sudah selesai teman-teman telurnya udah mateng nah seperti ini ya hasilnya langsung saja kita ambil nasi udah bisa makan selamat mencoba ya teman-teman semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maturnu jangan lupa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati